fungsi dari human research pada IRP fungsinya apa aja fungsinya itu ada tiga yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu kembali di channel teknokrat bersama saya yaitu Latifah pada video kali ini saya akan membahas tentang human research learning objective pada human research ini kita akan membahas lebih khusus yaitu pada perusahaan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama mahasiswa itu mampu mengetahui human dari research tersebut terus yang berikutnya mahasiswa itu memahami fungsi dari human research yang ada nah disini saya akan menjelaskan ya apa sih human research itu nah karyawan pada suatu perusahaan itu pasti ada suatu karyawan ya nah karyawan itu yang dinamakan atau lebih jelas kayak SDM dari human dari suatu perusahaan karyawan tersebut itu adalah SDM yang sangat berharga pada perusahaan ya yang berarti SDM ini departemen ini dikelola oleh sumber daya manusia tersebut agar apa organisasi bisa berjalan lancar nah departemen yang mengelola SDM itu dia bertanggung jawab untuk menarik dan mempekerjakan suatu karyawan nah ada juga keputusan yang diambil di departemen sumber daya manusia nah keputusan itu ya dapat mempengaruhi pada setiap departemen dalam perusahaan contohnya perusahaan itu dikelola dari A sampai Z nah yang mengelola A sampai Z itu adalah human atau karyawan sehingga bisa menghasilkan suatu produk nah bisa menghasilkan suatu produk itu itu diatur atau dirancang oleh karyawan baru mesin yang bekerja setelah ada hasil dicatat lagi menggunakan SDM tersebut nah ya apa sih tanggung jawab dari bagian HRD nah jadi bagian HRD ini yang mengelola dari SDM nah tanggung jawabnya adalah menarik memilih dan mempekerjakan suatu karyawan baru ya sehingga informasi dari resumenya dari referensi dari wawancara itu bisa menarik kesimpulan bahwa karyawan ini layak kerja di suatu perusahaan ini gitu ya terus yang berikutnya dia mengkomunikasikan mengenai posisi dari karyawan yang baru direkrutnya kenapa karena karyawan itu kan yang namanya karyawan apalagi tetap ya pasti dia nanti ada promosi ada demosi ada naik jabatan kayak gitu karena itu wajib HRD ini mengkomunikasikannya agar karyawan itu tahu posisinya itu dimana sekarang gitu ada lagi tanggung jawab berikutnya itu memastikan bahwa karyawan tersebut telah memiliki pendidikan ya memiliki pendidikan mendapatkan pelatihan serta memiliki sertifikasi untuk apa untuk mendukung kinerja tugasnya nah itu HRD harus teliti berikutnya dia wajib menangani isu-isu yang berkaitan dengan perilaku karyawan misalnya karyawan itu agak bermasalah nah itu HRD yang berhak untuk menegur untuk melakukan panggilan untuk melakukan peringatan nah itu adalah tugas dari HRD nah ada juga yang berikutnya tanggung jawabnya yaitu membuat karyawan itu memahami tanggung jawab dari pekerjaan mereka jangan sampai nanti karyawan yang dipekerjakan karyawan itu gak fokus pada pekerjaannya sehingga karyawan yang di rekrut itu fokus oh saya kerjanya ini jadi setiap hari itulah kerjanya sehingga tidak campur aduk gak bingung dia mengerjakan sehingga jadi gak keteteran kayak gitu jadi proyek satu selesai dalam misalnya satu minggu selesai tapi kalau dia merangkap banyak itu bisa jadi sebulan gak selesai gitu ya terus tanggung jawabnya lagi meninjau kinerja dari karyawan nah dilihat nih dia menentukan untuk kenaikan gaji dan bonus dari karyawan misalnya karyawannya ternyata disiplin aktif sesuai permintaan laporan yang dikerjakan sesuai dengan apa sesuai dengan waktu yang ditentukan nah itu biasanya kenaikan gaji atau bonus yang didapat akan lebih daripada karyawan yang selalu molor-molor terus HRD ini ngapain lagi dia itu mengelola gaji dan tunjangan yang ada pada karyawan contohnya dia baru masuk nih masih single nah setelah dia baru masuk perusahaan tersebut dia nikah nah HRD itu wajib dia mengelola gaji yang terbaru setelah menikah apa tunjangan istri nanti tunjangan anak kayak gitu kan nanti tunjangan makannya otomatis gak single lagi dong kayak misalnya tunjangan beras lauk pauk terus perumahan nah itu wajib HRD yang ngatur jangan sampai kelewatan hal yang seperti itu nah berikutnya dia wajib mengkomunikasikan perubahan gaji ya atau tunjangan yang didapat sesuai dengan kebijakan dari aturan perusahaan nah misalnya nih ada perubahan gaji ternyata semasa pandemi ini gajinya agak lebih sedikit daripada yang biasa karena omset kita lebih menurun seperti itu ya lalu tanggung jawab HRD ini ada lagi mendukung rencana pengelolaan perubahan organisasi misalnya dalam perusahaan itu kan pasti ada direktur wakil direktur gitu kan GA kayak gitu sampai yang terendah operator gitu ya nah itu wajib itu adalah tugas HRD nanti dimana misalnya direktur tersebut udah pensiun masa jabatannya sudah 10 tahun pasti di rolling dong diganti apakah wakilnya yang naik kayak gitu kan atau ada kandidat kayak gitu kan sehingga HRD ini memilih sesuai dengan kompeten kompeten dari karyawan tersebut agar apa? agar perusahaan tersebut itu maju dengan proses bisnis yang dikembangkan oleh direktur dan rekan yang lainnya kerjasama jadi timnya memang harus solid HRD ini karena banyak yang harus di reviewnya ya tanggung jawabnya juga banyak nah itu adalah seputar dari tanggung jawab HRD kita masuk ke knowledge dari work ya worker tersebut bagaimana? nah seseorang itu pasti memiliki pengetahuan ya sebelum kita masuk atau terjun ke suatu bidang pasti seseorang itu memiliki pengetahuan pengetahuan yang bagaimana? pengetahuan tentang tugas atau lamaran yang akan diambilnya itu wajib nah mereka itu ya bisa menggunakan pengetahuan tersebut ya untuk menunjang kinerjanya itu menurut Peter dari Draker 1954 itu adalah knowledge dari pekerjaan ada lagi knowledge world umumnya adalah orang yang ketika bekerja itu lebih menggunakan otak mereka daripada otot nah ini ya kita bekerja itu ada dua versi versinya apa? yang satu kerja berat yang satu kerja ringan tapi semuanya berat sih maksudnya gini kerja berat itu mereka di lapangan panas, ngangkat-ngangkat berat, segala macam sedangkan kalau kerja menggunakan otak mereka itu pasti di dalam suatu ruangan di dalam suatu ruangan berkumpul dengan orang banyak mereka pasti berpikir nih otaknya bekerja nih oh ini tuh, ini tuh, ini tapi kalau kerja pakai otot ya itu contohnya kayak di pasar gitu kan mereka kerja pakai otot harus ngangkat harus nyusun barang, segala macam terus kulibangunan itu mereka juga kerja pakai otot terus apalagi ini ya ART ya ART juga kerjanya pakai otot terus rumah makan ya pakai itu karena mereka ngaduk makanan nyiapin makanan itu adalah dua pekerjaan yang sangat berbeda tapi sama-sama capek sebenarnya ya nah ini ada karakteristik dari knowledge works ya nah karakteristiknya itu mereka memiliki pengetahuan faktual teoritis ya misalnya secara teoritis ya guru guru menerangkan kepada siswa-siswinya mengenai mata pelajaran misalnya mata pelajaran matematika gitu ya nah guru itu wajib memiliki strategi pengajaran wajib memiliki teori teori apa? yang mendukung dari pembelajarannya seperti itu ya terus apalagi karakteristiknya mereka mencari dan mengakses informasi nah mereka tuh tahu bagaimana ya secara mandiri mengidentifikasikan dan menemukan materi itulah mereka wajib memiliki apa? memiliki pengetahuan itu guru dosen sama-sama ya mereka tuh pasti terus belajar belajar-belajar teori yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman jadi gak gak dosen dulu sampai sekarang ini zaman udah berubah tapi masih seperti itu enggak dosen juga mengalami perubahan guru juga gitu ya karena teoritis-teoritis ini dari tahun ke tahun makin berkembang makin banyak teoritisnya nah terus apa lagi? kemampuan dalam menerapkan informasi bagaimana ya contohnya mereka menggunakan informasi itu untuk melakukan tanya-jawab memecahkan masalah misalnya menulis artikel gitu atau menulis jurnal lalu menuangkan ide-ide hasil ide tersebut diluangkan menjadi laporan atau menjadi suatu skripsi tesis disertasi nah seperti itu ya terus mereka harus memiliki keterampilan berkomunikasi bagaimana seorang guru atau dosen itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan siswanya ya mereka menyampaikan apa yang mereka miliki itu bisa tersampaikan secara baik kepada ini pelajarnya seperti itu nah yang paling penting karakteristik berikutnya motivasi pasti seorang dosen ini memiliki motivasi ya menyemangati siswa dan mahasiswanya agar mereka tetap semangat belajar intinya itu semangat belajar karena apa dengan pengetahuanlah mereka bisa bekerja ya dengan pengetahuanlah mereka bisa menghasilkan duit dengan pengetahuanlah derajat mereka bisa terangkat lebih tinggi itulah adalah motivasi seorang pendidik harus memiliki motivasi ya apalagi dalam bekerja seperti itu ya terus ada kemampuan intelektual nah ini ya mereka harus memiliki kemampuan intelektual agar memiliki skill ya kenapa itu menurut William 2006 mereka itu harus memiliki kemampuan intelektual kalau mereka tidak memiliki kemampuan intelektual skillnya gak jalan karena mereka baca teori dulu baru skill kecuali ortodidak mereka memiliki skill karena gak ada gak bisa melanjutkan jenjang pendidikan mereka memiliki skill tapi teorinya belum ada tapi nanti itu mereka disertai dengan teori agar sempurna nah itu menurut William karakteristik dari knowledge nah lalu berikutnya saya akan membahas peran dari knowledge work nah perannya apa aja ya perannya ya itu yang pertama mereka menganalisis untuk membangun hubungan wajib itu terus yang kedua mereka menilai masukan untuk mengevaluasi dari prioritas kompleks atau bertentangan dari yang ada jadi sesuai atau gak sesuai kayak gitu maksudnya ya menilainya sesuai atau gak sesuai seperti itu lalu yang ketiga mereka wajib mengidentifikasi dan memahami tren yang ada perusahaan itu wajib tahu kalau mereka gak memahami tren konsumen ini kan permintaannya tinggi seleranya tinggi kalau mereka gak mau memahami tren mereka akan ketinggalan terus membuat koneksi nah koneksi ini harus banyak nih contohnya misalnya perusahaan tersebut ingin membangun gedung koneksinya harus tahu nih kemana ke ini apa catatan sipil catatan apa PU ke PU berapa biaya yang dibutuhkan berapa anggaran nah mereka harus memiliki link terus misalnya nih perusahaan tersebut memiliki mobil nah kirnya harus dibayar misalnya ada 100 mobil 1000 mobil kir harus dibayar kita harus memiliki link nih kemana ke menteri eh ke dinas perhubungan agar lancar semuanya nah itulah yang wajib sesuai dengan deskripsi kerja kita link itu wajib ada sesuai dengan deskripsi kerja kita seperti itu lalu berikutnya mereka harus memahami sebab dan akibat kalau dia ngambil keputusan A akibatnya B itu harus ditanggung jangan sampai keputusan A akibatnya mereka gak mau nanggung nah itu ya itu agak sulit ya sebab dan akibat ya lalu berikutnya mereka harus memiliki kemampuan untuk melakukan brainstorming ya atau berpikir luas different thing ya mereka harus berpikir luas kalau misalnya mereka agak monoton gitu ya misalnya kalau mereka agak monoton pasti mereka berkembang agak sulit seperti itu terus berikutnya kemampuan untuk menelusuri serta menciptakan apa namanya menciptakan sesuatu agar lebih fokus atau conference thing ya nah itu wajib karena apa mereka menciptakan terus menelusuri memahami mempelajari itu wajib kemampuan pekerja di suatu perusahaan ya terus mereka menghasilkan kemampuan baru nah biasanya ini perusahaan itu lebih senang kalau mereka menghasilkan kemampuan baru ya pasti lebih dilirik lah kemampuannya tersebut nah lalu berikutnya peran yang keempat itu membuat atau memodifikasi dari strategi yang ada ya nah ini wajib nih memodifikasi strategi dari tahun ke tahun strategi penjualan itu biasanya lebih apa berganti dari tahun ke tahun agar apa mencapai leads ya peningkatan seperti itu nah saya akan membacakan yang berikutnya materi kita itu fungsinya dari human research pada IRP fungsinya apa aja fungsinya itu ada tiga yang pertama memudahkan melaksanakan manajemen secara efektif tepat waktu terhadap gaji benefit dan biaya yang terkait dengan perusahaan itu wajib yang kedua melindungi data personalia dari pihak luar nah wajib nih data perusahaan itu harus terlindungi tidak boleh bocor karena nanti kalau bocor dicuri oleh perusahaan lain nah itu yang agak berbahaya terus poin berikutnya yang terakhir itu membangun sistem recruitment dan membangun SDM yang efisensi agar apa manajemen karir tersebut berkembang dengan baik sehingga perusahaan itu besar dan ibaratnya itu enggak kotor lah ibaratnya bersih enggak ada utang-tiutang segala macam nah itu wajib ya mereka membangun sistem recruitment yang baik agar apa agar menggaji karyawan itu enggak sia-sia jadi mereka mendapatkan keuntungan ada modul dari HR dalam IRP modul-modul HRD dalam IRP modulnya itu ada beberapa ya saya bacakan disini ya ada personal dari manajemen nah apa sih tugas dari personal manajemen itu mereka mengatur merencanakan dan mengendalikan diri sendiri itu wajib personal manajemen personal diri kita kita wajib mengatur merencanakan dan mengendalikan diri kita dalam bekerja gitu ya terus personal time dari manajemen nah mengelola waktu bagi karyawan maksud mengelola waktu ini karyawan itu dikasih waktu istirahat lah misalnya seminggu kerja dua hari istirahat karena apa yang namanya mesin mesin atau manusia itu pasti ada capeknya sehingga mereka kurang fokus sehingga kerjaan enggak optimal makanya dibutuhkan waktu istirahat itu wajib itu time manajemen jangan sampai kerja satu kali 24 jam terus lanjut lagi dua kali 24 jam sehingga badannya jadinya enggak karuan sudah enggak karuan sakit enggak bisa kerja lama-lama kita sakit perusahaan juga enggak bisa toleransi paling lama seminggu jadi kita harus bisa jaga kesehatan kita juga seperti itu ya terus ada payroll apa payroll penggajian bagi perusahaan-perusahaan dalam mengelola karyawan itu wajib ada dalam modul HRD ya payroll terus modul berikutnya modul training dan event management nah ini wajibnya ada kenapa karena perusahaan itu wajib melakukan pelatihan terhadap karyawannya contohnya perusahaan itu kan menggunakan sistem IRP IRP itu kan enggak senarangan orang bisa pakai ya jadi karyawan itu dikasih pelatihan pelatihan buat apa bisa menggunakan sistem atau pelatihan tentang apa sesuai skillnya misalnya mereka suka desain ternyata dikasih pelatihan desain desain dari produk tersebut desain kita akan ganti desain nih tahun ini nah jadi dia dikasih pelatihan yang lebih gampang sehingga produk kita itu desainnya dikelola oleh SDM perusahaan seperti itu ya nah terus ada organisasi dari manajemen nah organisasi dari manajemen ini ya itu berfungsi untuk apa mengelola secara profesional SDM bersama manajer ya karena mengelola SDM ini bagian dari tugas-tugas seorang manajer dan fungsi manapun nah ini wajib ada organisasi dari manajemen organisasi SDM organisasi dari barang organisasi dari penjualan organisasi dari pembelian itu wajib ada organisasinya organisasi ini hampir kayak struktur ya strukturnya harus jelas seperti itu lalu ada travel manajemen nah ini ini yang terakhir ya travel manajemen dari modul-modul HRD apa sih travel manajemen travel manajemen itu fungsi untuk mengelola dimana manajemen itu mengadakan perjalanan nah untuk meningkatkan semangat karyawan agar menambah pengetahuan serta keadaan di luar perusahaan biasanya nih perusahaan-perusahaan kayak bank gitu ya mereka mengasih apa mengasih reward sama karyawannya biasanya mereka melakukan liburan gitu ayo kita liburan ke pulau ini misalnya nah itu kan meningkatkan semangat kinerja karyawan ya gitu atau kita kasih dia seperti royalty travel untuk keluarga aja misalnya kalau jabatannya udah tinggi gak mungkin ikut kan silahkan pak saya kasih ini untuk keluarga bapak gitu kan liburan ke Bali nah berarti kan mereka semangat nih oh perusahaannya ternyata peduli kayak gini kayak gini jadi karyawan tuh semangat kerja profesional kerjanya juga agak lebih enak apalagi masa-masa ketika ini ya mau lebaran gitu ya dapet THR terus dapet yang lain-lain nah karyawan pun semangat seperti itu ya ini modul terakhir pada HR ya travel management nah disini saya tarik kesimpulan human resort materi pada hari ini yaitu human resort itu sangat berperan penting dari perusahaan kenapa dia mengelola SDM yang ada SDM dari hilir ke hulu dari hulu ke hilir itu HRD tugas HRD human dari research ya agar apa untuk meningkatkan ya efesien dari SDM tersebut nah di bidang masing-masing seperti yang saya sebutkan tadi modulnya ada travel ada traveling ada payroll dan lain-lain nah agar apa SDM-nya ini lebih profesional gitu bekerjanya serta nyaman gitu ya terus efesien itu dimulai dari pengetahuan dan skill yang direkrut kalau misalnya gak ada pengetahuan misalnya gak ada skill dari dari human SDM tersebut gitu ya itu akan sulit ya perusahaan itu berkembang diajarin lagi dari nol dari awal nah itu akan sulit gitu nah pemilihan SDM ini biasanya dilakukan melalui tes ya ada juga gak mis atau ibu gak melalui tes ada orang kenalan dia tahu nih oh anak ini jago misalnya di coding yaudah saya rekrut aja di perusahaan saya gak apa-apa direkrut misalnya oh anak ini jago accounting gak perlu dites saya udah lihat nih kayak gitu yaudah bisa kayak gitu ya nah lalu perusahaan itu dapat memilih SDM mereka melalui tes hanya melihat skill aja udah langsung direkrut memiliki kompeten yang lebih bisa direkrut sehingga perusahaan ini ya beda kayak CPNS ya CPNS kan harus resmi ya dites dulu ikut kompetensi sekarang Indonesia gitu kalau perusahaan ini biasanya lebih kayak ini ya kayak kekeluargaan misalnya keluarganya bisa ini orangnya bisa ini langsung direkrut kalau tes itu mungkin secara resmi secara formalitas aja kan pemerintah kan nyuruh ada tesnya kayak gitu wajib dibuka seperti itu itu adalah kesimpulan dari human resort kita pada hari ini oke saya cekam terima kasih demikianlah video pembelajaran kita hari ini sampai jumpa di video berikutnya dengan materi yang baru dengan pertanyaan yang baru atau penyampaian yang baru seperti itu saya akhiri dengan Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menyanyikan video pembelajaran ini jangan lupa like komen dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati